Seorang pemilik toko mebel ditemukan tewas dengan sejumlah luka di rumahnya di Pemekasan, Jawa Timur. Pemilik toko diduga dirampok karena motor dan telpon genggamnya raib. Jasad Amil Don Al-Katir pertama kali ditemukan oleh pamannya sendiri di rumah barunya di perumahan Kelompang, kota Pemekasan, Jawa Timur. Diduga pemilik toko mebel ini dibunuh perampok yang menyetroni rumahnya. Jasad korban kemudian dibawa petugas ke Rumah Sakit Umum Pemekasan untuk dilakukan visu. Dari Pemekasan, Jawa Timur, Dari Prianto, Anyus melaporkan. Jawa Timur.